Hai apa tuh makan kismis makan kismis kismis apa tuh kismis itu kayak kayak anggur gitu Oh anggur kismis kecil-kecil gitu gak sih kismis Arab Oh Masya Allah jadi itu temen-temen Masya Allah seru banget ya jadi tipsnya itu pertama kita harus banget minta pertolongan sama Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gemanuraniens jumpa lagi dengan saya Miss Bufiara di podcast Gemanurani hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nah dari siswa SDT Gemanurani Oke siapa ya kita sambut Javier Halo assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Masya Allah nah teman-teman hari ini bintang tamunya ikhwan kalau kemarin di podcast kemarin nih bintang tamunya akwat sekarang ikhwan nah tak kenal maka tak sayang maka nah sekarang kita kenalan dulu nih salam bintang tamu kita nah silahkan Javier Halo nama saya Javier Gaisenafis saya di kelas 5 Quran dan saya tinggal di THB blok V6 nomor 9 kan Oh Masya Allah Sip salam kena Javier oke nah Javier kita udah kenalan sama Javier nih teman-teman nah sebelumnya Miss Mutiara nih sama Javier mau ngobrol tentang kelas Quran nah yang dimana kelas Quran itu ada program tasmu wah masalah banget sih teman-teman di rumah tasmu untuk apa ya kira-kira nah oke sekarang kita menekan ini sama Javier nah Javier Javier sehat? Alhamdulillah sehat Masya Allah Alhamdulillah ya nah Javier misalkan mau tanya dong sama Javier gimana sih kegiatan sehari-hari Javier di sekolah terutama di kelas Quran nih boleh nggak diceritain? boleh oke jadi kegiatan di kelas Quran itu yang paling sering tuh setoran murojang habis itu muda rosah itu itu kegiatan setiap hari ya Javier tuh pasti kalau setiap hari ke sekolah gitu ya dari Senin sampai Jumat pasti melakukan itu dari mulai setoran gitu ya muroja terus muda rosah gitu ada nggak sih kegiatan lain di kelas Quran gitu? hmm ada kayak pelajaran akademik oh pelajaran akademik juga oh jadi nggak hanya pelajaran Al-Quran ya tapi ada pelajaran akademik juga oh gitu pelajarannya apa aja tuh ya di pelajaran di akademik? pelajarannya ada math, science, PPKN ya IPS Bahasa Indonesia dan lain-lain oh Masya Allah banyak juga ya jadi Javier nggak pusing gitu ya maksudnya ngafal juga tapi belajar akademik juga nggak pusing Pak ini bagi waktunya nggak terlalu oh Masya Allah luar biasa gitu ya temen-temen Masya Allah jadi di kelas Quran itu nggak hanya belajar Al-Quran aja nggak hanya menghafal aja ternyata Javier ini juga belajar akademik Masya Allah nah selain itu Javier tuh apa sih kegiatannya di kelas Quran kayaknya kelas Quran tuh keliatan padat gitu apa aja sih ada yang lain nggak? hmm biasanya ada tugas merojah di rumah oh gitu tugas merojah di rumah untuk itu ya untuk meikat hafalannya ya gitu terus ada tasmi nggak sih kalau di kelas di kelas Quran tuh? ada oh ada oh gitu tasmi itu apa sih Javier? tasmi itu kayak kita baca Al-Quran satu juz habis itu disimak oleh temen-temen temen-temen satu kelas? iya oh gitu gimana tuh rasanya? deg-degan nggak sih? kita tuh baca kadang baca sama gurunya gitu ya di semakin gurunya tuh agak deg-degan gitu ini gimana kalau di satuin satu kelas gitu dengerin Javier? gimana sih perasaannya? hmm kalau baru pertama kali tasmi tuh deg-degan banget ya oh deg-degan banget terus? kalau udah kebiasaan tasmi itu jadi santai aja gitu oh santai oke persiapannya tuh butuh berapa bulan gitu Javier? hmm hmm paling satu bulan satu bulan? satu bulan itu mengulang terus satu juz? iya oh Masya Allah tapi pas Javier tasmi kemarin itu juz berapa Javier? kemarin Alhamdulillah juz tiga juz tiga? oh juz tiga Masya Allah juz tiga itu udah setengah Al-Bakoro setengah Limron ya nggak sih? iya oh Masya Allah udah nah temen-temen juz tiga itu udah lumayan panjang-panjang ya bacaannya juga udah setengahnya Al-Bakoro setengahnya lagi Al-Imam Masya Allah terus gimana tuh Javier? eh sukses tasmi kemarin? hmm Alhamdulillah suhakes Masya Allah Sif Barakallah Javier jadi kemarin Javier itu baru beberapa minggu yang lalu melaksanakan tasmi gitu jadi Masya Allah jadi tasmi itu adalah baca, disimakin sama temen-temen satu kelas gitu ya dan Javier duduk tanpa melihat Al-Quran gitu ya oh Masya Allah pantes pasti rasanya nervous banget ya hehehe misalkan aja kalau nyaksiin aja rasanya pasti deg-degan banget gitu oke nah denger-dengar nih Javier itu masuk seleksi beasiswa dari pemerintah kota Bekasi bener nggak sih Javier? ya bener mis oh Masya Allah nah kalau udah tau Javier itu udah berapa jus? eee alhamdulillah udah 5 setengah oh Masya Allah 5 setengah jus temen-temen ya wajar deh kayaknya kalau misalnya masuk seleksi beasiswa dari pemerintah kota Bekasi Masya Allah nah seneng nggak sih Javier dapet beasiswa? eee seneng banget mis seneng banget ya rasa bangga gitu ya Masya Allah gitu perjuangan Masya Allah luar biasa loh temen-temen ya misalnya juga dengernya wah keren banget gitu seneng banget pastinya anak-anak yang berprestasi gitu ya dalam Al-Quran oke nah Javier tadi kan Javier bilang nih tasmi satu jus disimakin sama temen-temen satu kelasnya nah pastinya ada tips dan triks nggak sih gimana caranya Javier mehafal gitu kan sampai bener-bener mungkin gitu hafalnya punya nggak tips dan triksnya? hmm punya apa tuh Javier? eee kalau Javier punya kalau nggak tuh 4 tips oh 4 tips wah ada 4 tips boleh nih temen-temen yang di rumah bisa dicatet ya nah tips dari Javier apa? coba silahkan yang pertama apa tuh Javier? tipsnya always minta pertolongan kepada Allah Masya Allah betul sekali pertama minta pertolongan kepada Allah terus yang kedua minta doa sama ayah bunda minta doa minta setu ya sama ayah bundanya terus yang ketiga eee sebelum dihafal itu dibaca dulu oh dibaca dulu ada minimalnya nggak bacanya berapa kali gitu berapa kali harus diulang bacaannya minimal sih 7 kali ya 7 kali 7 kali oke selanjutnya abis itu di Muroja'a di Muroja'a Masya Allah abis itu baru di storin ya oh Masya Allah jadi itu temen-temen tips dari Javier ada empat ternyata yang pertama paling pertama adalah meminta pertolongan sama Allah Oh satu lagi Oh satu lagi apa tuh? Makan kismis makan kismis? kismis apa tuh? kismis itu kayak kayak anggur gitu yang kismisnya kecil-kecil gitu nggak ya? kismis Arab ya Oh Masya Allah jadi itu temen-temen Masya Allah seru banget ya jadi tipsnya itu pertama kita harus banget minta pertolongan sama Allah ya karena Allah yang memberikan kita kepintaran juga gitu kan jadi kita harus minta pertolongan sama Allah ya kedua minta restu, minta doa sama orang tua ya Masya Allah ya yang ketiga adalah baca dulu sebelum temen-temen setorkan temen-temen bisa baca dulu baca dulu kalau Javier punya tips tadi 7 nah temen-temen boleh banget mungkin dilebihin ya kayak 10 gitu ya abis itu di Moroja A baru di setorkan setelah itu apa makan kismis Masya Allah wah itu kayaknya tipsnya seru banget ya kayaknya boleh nanti episode yang contoh deh episode yang contoh makan kismis gitu ya oke nah itu Javier kita udah tau nih tips itu tips dan triksnya gitu ya dari Javier makanya Javier tadi Masya Allah Alhamdulillah bisa menyelesaikan tasminya dengan sukses temen-temen nah oke ee misalnya mau tanya terakhir nih sama Javier harapan nya Javier gitu ee dengan hafalan Al-Quran yang sudah 5 setengah jus ini apa yang ee Javier harapan apakah mau nambah gitu ya sampai 30 jus ya Masya Allah Amin gitu ya atau 15 dulu mis gitu apa harapannya Javier harapan Javier di kelas 5 itu ee selesai jus 5 Masya Allah selesai jus 5 oke di kelas 5 ya iya nanti di kelas 6 mungkin ada harapan-harapan berikutnya Masya Allah Amin Amin semoga Javier ya bisa menambah hafalannya ya atau bisa mencapai targetnya di kelas 5 gitu dan al semoga juga Javier keluar dari ee kebenerannya atau sudah lulus gitu ya pas di kelas 6 bisa 30 jus Amin Amin Ya Masya Allah nah kita udah sampai nih di penghujuk acara ya sayang banget ya pada seru banget gitu kalo dengernya tadi Tasmi gitu ya disimak sama temen satu kelas gimana pasti rasa nervous banget gitu ya deg-degan gitu dan juga tadi tips dan triksnya seru banget makan kismis gitu ya nah oke jadi kalo di kelas Quran itu 90% nya pasti belajar Quran Tadi Zafir bilang menghafal gitu ya setor hafalan terus muroja'ah juga tadi ada Tasmi gitu ya Ya Masya Allah dan juga pastinya sesatnya temen-temen Quran juga belajar akademik gitu jadi ada pelajar akademiknya juga jadi ada bahasa ada English ada Math ada Science gitu ya ada PKM dan lain-lainnya Masya Allah nah untuk ayah bunda ya di rumah jangan ragu untuk bergabung bersama kami di SDIT Gemanurani nah untuk ayah bunda atau temen-temen di rumah yang masih penasaran wah Gemanurani kayak apa sih gitu ya boleh banget nih di ditulis di kolom komentar oke sip don't forget to like comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh developing leader character